Militer Rusia merilis rekaman pertempuran jarak dekat antar parit di wilayah Novo Mihailovka. Dalam kontak senjata ini, prajurit Rusia berhasil merebut parit pertahanan Ukraina. Seorang prajurit korps tentara kelompok pasukan Vostok, prajurit Rodimir Maximov, menghancurkan 27 militan Ukraina selama penangkapan dan penahanan markas Angkatan Bersenjata Ukraina di pertempuran ini. Bertindak sebagai bagian dari unit penyerangan selama perebutan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Novo Mihailovka ke arah Marjinsky, prajurit Rodimir Maximov berhasil mengepung musuh dan memberikan ketalahan telak padanya, secara pribadi membunuh tiga prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, yang memungkinkan kelompok penyerang memasuki posisi musuh. Meskipun terluka selama pertempuran, prajurit tersebut terus menjalankan misi tempur. Ketika musuh, di dalam kendaraan lapis baja dengan kekuatan hingga satu regu, mencoba melakukan serangan balik di garis yang ditempati oleh kelompok penyerang kami, dia, membiarkan musuh mencapai jarak yang dijamin akan hancur oleh tembakan, menghancurkan kelompok penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina secara keseluruhan dengan tembakan dari senapan mesin Kalashnikov. Selama dua hari, Rodimir Maximov, menghancurkan infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina, dengan tembakan keras dari PKM menggagalkan tiga upaya lagi oleh musuh dengan kekuatan superior menggunakan tank dan kendaraan tempur lapis baja untuk merebut kembali posisi yang dipegang oleh serangan kami. Kelompok dan mencegah hilangnya titik kuat yang dipertahankan. Dalam salah satu episode pertempuran, Rodimir, mengatasi rasa sakit akibat luka-lukanya, secara pribadi menghancurkan sekelompok prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang turun dari pengangkut personel lapis baja Max Pro buatan Amerika dengan tembakan senapan mesin. Awak Max Pro mulai bermanuver untuk mundur dan jatuh ke dalam zona mematikan kru ATGM kami, akibatnya mereka hancur. Hingga kedatangan bala bantuan dan evakuasi selanjutnya, pejuang tersebut terus mempertahankan dan mempertahankan benteng yang diduduki dengan gigih, secara pribadi menghancurkan hingga 27 tentara musuh. Atas kepahlawanan dan keberanian yang ditunjukkan selama misi tempur, prajurit Rodimir Maksimov dianugerahi penghargaan negara yang tinggi oleh komandannya, demikian dilansir militer Rusia 5 April 2024. selamat menikmati! dan selama tempatnya Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya. Sokol, kemarin kami, menyaksikan. Saya sekarang kemarin dari khusus utaranya. Saya seorang pengaruh yang baik. Kamiutuk, menghormat, kemarin kami. Kamiutuk, kemarin kami, saya akan bertahan. Semua, memetukkannya, kami bergantung. Kamiutuk, kami mematuhi. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.